Dan pemirsa berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI baru sekitar 209.000 dokter tanah air yang memiliki surat tanda registrasi atau STR sebagai bukti tertulis terhadap tenaga kesehatan yang berkompeten. KKI mendorong untuk segera mendapatkan STR demi kenyamanan pasien mendapatkan pelayanan maksimal. Wakil Ketua KKI Prof. Intan Ahmad menyatakan surat tanda registrasi STR dibutuhkan tenaga medis sebagai bukti peningkatan mutu pelayanan kesehatan terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sudah menjadi tugas Konsil Kedokteran melakukan registrasi untuk mendapatkan proyeksi tanda izin praktek dari jumlah total dokter dan dokter gigi sebanyak 240.000an. Baru ada 209.511 yang mempunyai STR tersebut. Untuk mengetahui siapa saja dokter dan dokter gigi yang belum memiliki STR, pihaknya tinggal meng-cover pendataan dengan sistem big data melalui kemajuan teknologi berbasis digital. Untuk masyarakat demi kenyamanan, silakan cek kompeten profesi dokter melalui website KKI. Selain itu, KKI sebagai wadah meningkatkan pelayanan medis memberikan akses kemudahan untuk pasien. Yakni dengan menghadirkan telemedisain untuk memberikan akses lain dan kesehatan sebagai solusi memecahkan permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Rapat konsolidasi ini adalah yang disebut interoperabilitas. Jadi dalam arti, agar data itu bisa kita ketahui bersama. Jadi kalau dokter ini prakteknya di mana? Jadi KKI kerjasama dengan berbagai kementerian, berbagai instanti, supaya data ini kita masalahkan dengan data. Nah teknologi ini bisa membantu, tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan juga melalui big data dan sebagainya. Kehadiran inovasi layanan kesehatan pada era internet sangat membantu pasien memanfaatkan waktunya lebih efektif karena tidak harus datang ke rumah sakit dalam melakukan konsultasi. Terlebih, kondisi pandemi COVID-19 tidak menganjurkan pasien untuk mendatang ke rumah sakit bila belum datang keadaan agensi atau mendesak. Dari Palembang, Bambang Irawan, AY News melaporkan.